Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan dulu Nama saya Muhammad Ali Masjato Dari Politeknik Negeri Jilacat Jurusan Teknik Elektronika Prodi D3 Teknik Listrik Ya, maksud saya disini adalah untuk Menjelaskan tentang Materi UAS Praktikum Interface Sebagai projek UAS kali ini Langsung saja ke pembahasan Disini saya membuat Program Pada VP atau Visual Basic Ya, pertama-tama Untuk langkah-langkah pembuatannya Saya akan jelaskan Satu persatu Pertama-tama Kita Masuk ke Visual Basic Dan Apa Kebetulan saya sudah membuat Dan disini saya Akan menjelaskan Untuk pertama pembuatan Kita atur Form pertama ini Dengan Nama Form satu ini Menggunakan Text VB Net DHT 11 sensor Dan For color white Dan Back color white Juga Misalnya dan ukuran Dan ukuran kita Ganti menjadi 983,427 Itu panjang Ini lebarnya Dan lokasi ini 12,148 Adalah lokasi Dimana FB edit Apa Program ini Di tempat Ya, masih saja ke Pembahasan Pertama kita Buat Yang namanya Panel connection Ya, ini Yang ketahuan ini Kita buat Dan kita buat Jadi disini Panel Nah, disini Nah, panel connection Disini Nah, connection Sama Kita klik Terus kita atur Ukurannya Dengan 400 Ketuburannya 429,120 Dan lokasinya 12,12 Untuk Namanya Kita kasih nama Dengan panel connection Dan For color Kita ganti Dengan white Dan for color Juga white Selanjutnya Kita Masukkan Label Atau Kita kasih nama Dengan label connection Label connection Title Yang di atas ini Kemudian kita atur Dengan Nama label connection Detail Dan Ukuran Ukurannya adalah 97,20 Dan lokasinya Adalah Lokasin 155,12 Kemudian Untuk For color Kita Rubah Warna Jangan Warna Biru muda Atau Kita bisa Ketikan 0,206,230 Terus Kemudian Kita masuk Ke font Ukuran Size Kita Sudah Jadi 12 Dan Bloat Tulisan Fold ini Kita ganti Jadi True Selanjutnya Kita Buat lagi Ke button Untuk Menampilkan scanport Kita Atur Untuk Blackboard Menjadi Warnanya Sama Seperti Connection Yaitu Biru muda Dan Untuk font Kita juga Atur Untuk Bolt Menjadi True Kemudian Text Kita Ganti Text Kita Ganti Scanport Untuk Menampilkan Nama Scanport Dan Namanya Kita Ganti Sebagai Button Scanport Lokasinya 9,43 Dan Ukurannya Menjadi 75,23 Misalnya Kita Buat Yang Namanya Combo Box Kita Buat Combo Box 2 Disini Combo Box Scanport Atau Kita Dengan Namanya Combo Box Port Dengan Text Tidak Ada Dan For Colournya Kita Ganti Jadu White Dan Point Kita Rubah Bolt Menjadi True Kemudian Recolournya Kita Rubah Jadi Warna Bermuda Sesuai Dengan Warna Scanport Untuk Lokasinya 90,44 Untuk Sejajar Mengen Scanport Dan Ukurannya Dan Size Ukuran 131,21 Sebenarnya Kita Masuk Ke Level 2 Yaitu Level Untuk Bout Dread Dan Kita Kasih Nama Dengan Level Bout Dread Dan Type Bout Dread Untuk Pour Colour Kita Rubah Menjadi Warna Biru Muda Sama Seperti Tadi Dan Untuk For Nya Kita Rubah Yang Tadinya Falsa Kita Jadi True Sama Kemudian Untuk Lokasinya Kita Rubah Menjadi 217,48 Dan Size Nya Adalah 71,13 Selanjutnya Kita Masuk Ke Combo Box Boidread Kita Rubah Back Colour Menjadi Durum Mudah Juga Dan Phone Kita Juga Rubah Jangan Lupa Boidnya Jadi True Kemudian Kita Kasih Nama Dengan Combo Box Boid Kemudian Lokasinya Kita Ganti Menjadi 298 98,44 Dan Size Nya Adalah 121,21 Sama Scanport Kemudian Kita Buat Yang Namanya Bottom Connection Sebenarnya Bottom Connection Ada Dua Yaitu Bottom Connection Connect Dan Bottom Disconnect Nah Disini Karena Sudah Saya Buat Dan Menjadi Satu Disini Tertantul Dan Connect Connect Itu Berwarna Hijau Dan Disconnect Berwarna Merah Untuk Phone Fonya Kita Juga Rubah Yang Tadinya False Jadi True Sama Semuanya Untuk For Color Kita Ganti Jadi White Dan Tulisan Text Yaitu Connect Itu Untuk Konet Jauh Dan Untuk Disconnect Yang Panam Merah Atau Nanti Ketika Dedebug Bukan Debug Nah Untuk Namanya Kita Jantikan Nama Dengan Bottom Connect Dan Lokasinya Kita Ganti Menjadi 9,83 Dan Ukurannya Dalam 410,23 Nah Segitu Untuk Panel Untuk Panel Yang Pertama Sehingga Kita Buat Kita Buat Juga Panel Humanity Nah Humanity Nah Pertama Kita Buat Panel Humanity Ini Di Desktop Sama Sama Seperti Yang Pertama Kita Atur Namanya Jadi Panel Pertama Dan Power Polenya Jadi White Polenya Jangan Lupa Untuk V Set Fals Dan V Color Set White Untuk Ukur Lokasinya 12,148 Dan Ukuran Seks 200,179 Selanjutnya Kita Masuk Ke I Disini Ke Label Humanity Titel Nah Kita Kasih Nama Label Humanity Titel Kemudian Lokasinya 61,11 Saksinya Adalah 78 Dan Jangan Lupa Kolor Kita Menjadi Warna Biru Sebagai Pembeda Antara Humanity Dan Terperatur Kemudian Kita Masuk Ke Stradular Program Stradular Progress Bar Nah Cara Penambahnya Kita Cukup Dengan Klik Kanan Pada Bagian Solution Windows Ini Terus Kita Klik Manage Nah Disini Kita Menambah Kita Cukup Tambahkan Disini Nah Ini Kita Tambahkan Untuk Bisa Kita Buka Disini Di Textbook Karena Saya Sudah Menambahkan Jadi Sudah Ada Kita Cuplik Dan Kita Atur Kita Atur Solution Bar Menjadi Outer Width 26 Progress Width 25 Size 120 120 Star Angel 90 90 Ini Maksimal Presentasenya Dan Textmarkenya Cosong Cosong 4 Cosong 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 Adalah Semuanya Dan Men Satu Black Cosong Top Cosong 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 Adalah Panel Kedua dan ukuran size-nya adalah 12 kalau di selera cukup segitu kemudian kita masuk ke panel yang kedua ya atau kita sebut dengan panel temperatur disini kita ubah sama seperti panel rumah DT dan kita tuliskan label kita tuliskan temperatur dan jangan lupa warna for color-nya adalah warna orange atau ketikan 255 dan 153,0 size-nya jangan lupa kita tuliskan temperatur dan namanya kita ubah jadi label temperatur title lokasi kita ubah 41,11 dan size-nya adalah 111,20 kemudian kita tambahkan picture box atur dengan karena disini ada picture box ada dua disini ya warna belakang dan depan karena ini sudah saya gabung jadi seperti itu dan kita kasih nama picture box pb time back dalam ini ada dua sebenarnya untuk ukurannya untuk ukurannya 27,120 dan lokasinya 48,45 kemudian kita bikin label time max time max-nya adalah 60 adalah sistem windows dengan nama label time max ukuran lokasinya ukurannya adalah 21,13 dan lokasinya adalah 81,45 supaya tepat disini terus jangan lupa text-nya kita ubah menjadi 60 dan 4 color yang jadi silver kemudian kita juga bikin lagi yang label untuk temperatur disini kita ubah lokasinya 80,96 untuk tepat di sebelah sini dan size-nya adalah 74,20 untuk kotak seperti ini terus text-nya kita ubah jadi 00,00% kemudian warnanya kita ubah warnanya menjadi orange atau 25 255 1,157 3,0 kemudian kita juga buat label time min-nya dalam min 20 sama seperti yang di atas seperti ini cuma kita ganti ubah text-nya menjadi min 20 selanjutnya kita masuk ke card pertama chart pertama atau gambar pertama atau index pertama ini yang pertama yang untuk menampilkan tampilan humidity-nya kita disini banyak untuk setting-nya untuk pertama series-nya kita setting untuk tipe chart-nya kita ubah menjadi spline dan kita namanya dengan humidity lalu kita ubah color-nya menjadi warna biru oke untuk legend-nya kita juga ubah kita ubah warnanya menjadi biru dan untuk untuk chart-nya disini banyak untuk penggantian yang disini ada border-core-nya menjadi warna biru dan apa access access-nya kita juga ubah disini adalah axis x dan y kita ubah x-nya kita ubah untuk line color-nya menjadi warna putih seperti ini untuk yang gris-gris tersebut dan juga untuk major grid-nya kita juga ubah menjadi sama major grid-nya major dirt mark kita juga ubah untuk y pun sama untuk line line color-nya juga dirubah major grid-nya juga dirubah sama kemudian major tech major juga dirubah oke oke sudah segini kemudian kita masuk ke charge yang kedua yaitu untuk menampilkan temperatur sama seperti yang di atas sama seperti yang ada untuk pengaturannya cuma kita menggunakan warna orang warna orange pada series untuk serisnya sama kita namakan temperatur untuk charge ini kita ubah warna menjadi orange oke oke semuanya terus kita tambahkan picture box kita atau kita bisa cari di google atau karena saya tidak mendownload jadi saya sudah ada dan saya nempelkan untuk gambar mediti adalah seperti ini dan untuk temperatur adalah seperti ini ya sebenarnya kita masuk ke programnya untuk programnya seperti ini nanti saya akan lampirkan di deskripsi di bawah ini ini untuk program pp nya selanjutnya kita masuk ke program arduino dan disini juga nanti saya akan taruh di deskripsi di bawah karena saya juga upload di youtube ya kita lanjutkan karena tadi saya minum dulu nah selanjutnya kita copy kita compile dulu program yang tersebut jangan di upload karena saya tidak punya arduino karena selanjutnya kita cari user ini kita block don't copy atau hex ini kita copy kita copy selanjutnya kita masuk ke proteus dan kita rangkai seperti ini untuk value nya kita kasih arduino ya selanjutnya kita rangkai proteus sebagai berikut kita cari arduino ini di kita cari arduino nah disini saya sudah cari ini arduino kuno nya kemudian kita cari comping dan juga kita cari sensor DHT nya DHT 11 terus kita hubungkan antara 2 ini 2 atau PD 2 ini kita masuk ke data dan RX kita masukkan ke comping yang RDX juga nah kemudian kita TX nya kita juga hubungkan ke TX comping selanjutnya selanjutnya DHT ini kita beri sumber tegangan 5V dan jangan lepas kasih ground kemudian juga arduino kita kasih 5V atau 6V dan lepas ground nya juga selanjutnya kita pastikan comping ini adalah comp2 dan boundary nya adalah 9600 dan kita masuk double click untuk ke arduino kita copy disini adalah tujuan copy disini adalah yang disini di arduino nah kita copy disini kita masukkan disini kita copy disitu oke lalu kita run atau simulasi yang kita nyalakan nah kalau seperti ini jadi kemudian kita masuk ke vp nya kita run atau debut nah tambah akan seperti ini oh ya jangan lupa kita nyalakan port nya part ini adalah kita download terlebih dahulu di google kita dapat tambahkan beberapa comp disini nah lihat kom 2 adalah 9600 ada itu di proteus kita menyimpan saja disini kita masuk ke scan port terus tekan terus kita menyimpan 600 kita nah jadi disini sini ini jadi kita atur ini bisa kita atas simulasi jadi kita cari itu kalau yang atas ini adalah bumi didinya kalau yang bawah ini adalah temperatur yang atas kita coba ganti sampai kita tambah jadi 40 40 persen atau 50 sekalian berapa 50 terus kita setelah kita temperatur kita kita ubah menjadi 35 disini akan berubah disini nih nah ini grafik chart ini akan bergerak ketika kita ketika sensor dihadi tersebut bekerja maka temperatur dan humidity ini akan bekerja dan status koneksi ini menjadi connect nah disini kita bisa disconnect seperti itu cukup simple untuk pembuatan kali ini karena saya juga berpertama kali ya cukup sekian apabila ada kesalahan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat